Go Oh, oke Good start, tapi Dan apabila kalian tertarik untuk membeli Puh, ampun sepuh Puh, ampun sepuh Ajarin dong, aku masih pemula nih Puh, sepuh, ajarin dong Aku masih pemula nih Aduh, gue jadi giber nih Ketemu sama sepuhnya Ivi di bawah 400 Iya dong Eh, ngomong-ngomong lo bawa mobil listrik juga nih Yes, Netavi Barusan review ya? Barusan review Jadi untuk kalian yang mau nonton reviewnya Solo reviewnya Bisa klik di layar atas ya Oke, mantep Nah, tadi gue sempet denger nih bang Pas conclusion lo ya Di solo review Netavi ini ya Kalau misalkan nih Bagi CVT yang mau coba masuk ke ekosistem Mobil listrik ya Betul Mau elektrifikasi Mau coba gimana sih sensasi mobil listrik Tapi gak mau investasi besar-besaran Betul Ya, budgetnya gak mau alokasinya gak mau terlalu gede gitu dong ya Nah, Netavi ini salah satu mobil listrik yang menurut kami Masuk tuh dalam adukat teknologi ini Masuk, karena tadi masih di bawah 400 jutaan 400 jutaan Dan ini mobil EV proper Betul Tapi jangan salah Nah, seperti yang mau bilang Ada sepuhnya juga Mobil listrik, EV Yang harganya itu juga di bawah 400 juta Bahkan Ini harganya sekarang di bawah 300 juta loh Turang main PPN Oke So, top of the problem lama Langsung aja yuk Kita bandingkan dua mobil ini Kedua mobil listrik ini Ya Mana yang Paling pas buat kalian Yang baru mau masuk Nyobain mobil listrik bang ya Betul banget Dan kita gak akan mengatakan Mana yang lebih bagus Mana yang kurang bagus Karena memang kedua mobil ini Sejatinya tidak Berada dalam satu kelas ya Bener Dan sekali lagi Ini bukan CVT war ya Betul Bukan CVT war Oke So, top of the problem lama Langsung aja This is it CVT choice Antara Wuling RV Long Range Dan Netta V Sub indo by broth3rmax Ya, pertama kita mulai dari Desain eksteriornya Yang sepul dulu deh Kita lihat nih Ini sepulnya EV di Indonesia loh Salah satu sepul ya Betul Bener Nah Oke Bicara soal desain dari Si Wuling RV Long Range ini bang Yes Coba Mana lagi Mobil listrik Dua pintu Gemes-gemes imut kayak gini Desainnya Gak banyak garis-garis Gak banyak detailnya Bener-bener dibikin boxy Yes Boxy Klimatnya Lanjut ke sampung dong Nah ini sebenarnya Banyak yang Apa ya Pro-contra sih sebenarnya Feleknya Ukurannya tuh 12 inci loh bang Ya tapi 2023 masih pake velg kali Nah bener Dan itu juga Velgnya masih kaleng Tapi ada docknya lah At least ya Di depannya Jadi kalau parkir Hati-hati lah Tiba-tiba jadi velg kaleng Seperti yang gue bilang tadi Ya Wuling RV ini Dia konfigurasi nya cuma 2 pintu doang 2 pintu ya Iya 2 pintu Kayaknya gak penggerak depan Dan gak transmisi manual ya Iya Dia real drive Dan disini aksesnya Akses untuk masuk mobilnya Dia sudah kill entry Pasti ada tombol nih Oh iya Iya Dan masuk ke ini Kayak Nissan Terano zaman dulu ya Oh iya Bener-bener Yes Ini dia Desain belakang dari Wuling RV Long Range Gemes kan lo Ini abis dari mana Ini kayak Abis dari mana Kok belakangnya ini Belakangnya isem Oh ini udah di smoke Sama ordernya Kira-kira kena ini Kena polusi Jakarta Enggak Oh lagi parah-parahnya sih polusi Ya oke Nah Ini desainnya juga Tadi lo sempet pension Boxxy Boxxy Iya Makin terlihat lagi di bagian belakang sini Gitu ya Ini boxxy Ini kotak sabun berjalan sih Untuk di belakang sini Di sini juga ada LED bar nih bang Untuk lampu sejanya Jadi kalau lo udah nyalain lampu Di malam hari Dia kayak memanjang gitu Bukan ini ya Bukan di lampu remnya Bukan Dia terpisah Bener Jadi kayak garis gitu Keren sih Kalau di malam hari ya Nah kalau untuk ininya Tail lights nya Dia juga udah full LED Oh full LED Yes Lampu remnya Lampu sennya Lampu mundurnya Udah full LED Simula Oke Ya nanti kita coba cek ke dalam ya Boleh Nah sekarang kita bahas dulu Desain si Netafi ini ya Nah dari depan yes Dia bener-bener clean look ya Jadi gak dibikin Gak ada chrome chrome Gak ada emblem yang terlalu banyak Jadi kalau dilihat tuh Gak boseng Gak boseng Justru yang banyak lukan itu Ketika muncul barunya Sudah deh Ketika musang Langsung Ya Bumper nya juga bisa lo lihat Jaya bener-bener gak ada Simple sih Simple Simpli Simpli Nah mungkin karena dia Ini brand baru juga ya Dia kan baru didirikan Tahun 2014 Jadi emblem Neta ini Dibikin gede banget Oh iya bagus Oh Neta Tinggal tambahin show aja Ini ada port charger nya Kalau kan depan Kalau ini kan di samping kan Tapi punya ini gak Kalau yang REV Dia port charger nya cuma AC doang Kalau di Neta V Ada AC dan juga DC Jadi udah support part charging Wah keren Ini bisa berapa lau bang Kalau pakai DC bang Oke kalau DC Dari 30% sampai 80% Cuma Nunggu setengah jam aja Wah kenceng ya Jangan ngemil-ngemil dikit lah Di rest area atau di mall Sudah langsung full Keren Oke port nya disini ya Port nya disini Dan kalau lo liat tadi Di sebelah kanan Itu kan ada kisi-kisi port nya Bener Untuk versi Indonesia sayangnya Itu dibikin mati Gak ada apa-apa Oh dummy doang 16 bro Oh umum bener 16 Itu arah umum Ini umum Turning lemnya kan ditaro di sekian Iya Saya turning lemnya Bener Kalau ini Kayak ala yesdm Yesdm gitu Ditaro di atas Band nya Konfigurasinya 4 pintu Proper car Maksudnya Ibi car Iya Dan Panjangnya 4 meter lebih 4 meter 4070 milimeter Oke Cukup panjang ya 4,07 meter Nah Ini jez Desain belakangnya Lu setuju gak Kalau gue sih Lebih suka Desain belakangnya Daripada depannya Setuju sih Iya Gue lebih suka belakangnya juga Soalnya Lebih clean look Gak banyak tepel-tempel Udah full LED Udah full LED Lampu remnya udah LED Lampu senodal LED Tapi Lampu mundurnya Masih bohlam Dan cuma sebelah kini Oh Cuma di sisi Iya Lampu mundurnya Iya Oke Alam mobil Eropa sih Banyak yang Lampu mundurnya Cuma sebelah kan Bener Balik lagi Kalau soal desain Itu kan Subjektivitas ya Nah Kalau kalian Gimana sih Vities Kalian lebih suka Desain eksterior Overallnya Si Netapi Atau si Airyling Poin yang kedua Yaitu Interior Nah Kita bahas dulu Dari si Sepuhnya Si Wuling Airyv Interiornya Seperti apa Layout dashboardnya nih Ini Simple Ya Futuristik Gak banyak Cincong gitu ya Bener-bener ergonomis Semuanya Peletakannya bagus Full layar Yang berukuran 10,25 inci Ya Masing-masing Baik untuk head unitnya Maupun juga di Instrument clusternya Ya Dan juga Ini kami suka banget ya Dia Resolusinya cukup bagus Informasi yang ditampilkan Juga cukup lengkap Dan kalian bisa mengatur Vehicle settingsnya juga Di sini ya Melalui head unit Yang ada di sini Lalu kemudian juga Turun ke bawah Untuk pengororan ACnya Sayangnya Ya Dia masih Model knop Seperti ini ya Ya Dan dia masih Thermostat biasa ya Dia belum Climate Control Nah ini yang kami suka juga Dari Wuling Airyv Yaitu di Gear shifternya Yang unik banget Ya Dia modelnya seperti ini Jadi kayak Knop gitu ya Yang bisa kalian Rubah-rubah Ya Kemudian juga di bawah sini Ada untuk Auto Power Window-nya ya Baik untuk Driver maupun juga Untuk penumpang Sisi depan Ya Lalu kemudian juga Pastinya dia sudah Dilengkapi dengan IPB Auto Hold Ya Di sini Di sini juga sudah Dilengkapi dengan Fitur Wuling Indonesian Command Nah ini contohnya ya Halo Wuling Halo Saya kepanasan Oh AC-nya otomatis Menyala Iya sekarang kita bahas Interior dari Netafi Nah gitu kita Lihat interiornya Kita langsung disambut Dengan interior yang Layoutnya simple Tapi juga modern Nah Tapi memang untuk Interiornya Untuk material kabinnya Dia Masih ada plastik-plastikan Keras ya Di atas sini Tentara adalah pada Head unitnya Kalau di head unitnya Biasanya kalau mobil-mobil itu Hanya di 10 inci 11 inci Di mobil ini ada 14,6 inci Iya Mobil ini sudah Bisa konek ke Smartphone kalian Tapi memang belum Dilengkapi dengan Android Auto Maupun Apple CarPlay Tapi bagusnya Dia sudah dilengkapi Dengan Twitter Di depan sini Nah Itu settingnya sendiri Tadi gue bilang Dia juga merupakan Pusat kontrol dari Mobil ini Dia banyak banget Kontrolnya Dia bisa driving mode Settingnya ada di sini Bisa kalian atur Dari head unitnya ini Ini juga Visibilitasnya juga cukup baik Jadi Dia dibikin jaraknya Pas Nggak terlalu jauh Nggak terlalu dekat Jadi melihatnya masih enak banget Dan di depan speedometer Itu sudah Ada setir yang Ini desainnya mirip banget Sama produsen mobil Asal Perancis ya Ada vanity mirror Yang besar banget Ini kayaknya layarnya Kalau ada resolusi 16 banding 9 Jadi bisa Nonton Youtube Di tengah sini Dan bagusnya lagi Di kabin Netafi ini Dia sudah dilengkapi Dengan USB A port Sebanyak Dua buah Di depan Dan juga Di belakang Sekarang kita lagi Di poin ketiga Kepraktisan Dan kelegaan kabin Wow Iya Proper EV kan Proper EV Karena memang Dia konfigurasi ini Empat pintu ya Beda dengan Beda dengan Beda dengan Beda dengan Cuma dua pintu Aksesnya pun Lebih mudah Betul banget Dan apalagi Dia panjangnya Ada di Empat meteran Jadi ini masih Proper lah Untuk memuat Lima orang Dan Wheelbase-nya juga Cukup panjang Wheelbase-nya di 2400an Jadi Masih oke Nah Jess Sekarang kita cek Bagasi dari Netavie Let's go Nah kapasitas bagasinya Sendiri ada Di angka 335 liter Wih not bad Not bad ya Jadi ini masih bisa Muat satu Koper besar Dan satu Koper kabin ya Bener Itu masih muat disini Dan Masih bisa dilipat Baris tengahnya Untuk meningkatkan Kapasitas bagasinya Interiornya ya Kepraktisan dan kelegaan Kabin dari Wuling RAV Jess Masuknya dari mana Jess Sini dong bang Hah? Dari sini Iya Pintu kan Pintu-pintu Kupe Masuk ke belakangnya Lewat mana Nah caranya gini Gimana tuh? Nih Nah ini kan Bangku driver Aksesnya cukup mudah kok Disini ada tuas Baik di sisi driver Maupun penumpang depan Itu kursinya Itu kalian bisa tarik aja Tuasnya Dan dimajuin Nah Seperti ini masuknya Nah kita sekarang udah di Kabin baris kedua Dari Wuling RAV Iya Ini kita mudurin dikit ya Ini surprisingly bang Desain yang compact Dari eksterior tadi Ya Di dalam sini Lumayan loh Ya ini posisi mengemudi lo Tadi Jess ya Ya bener Nah ini Memang Agar selanjutnya Coba gue tegak dikit Nah Ini masih ada Empat jari loh Masih open banget kan Masih banget Walaupun memang headroom Headroom juga ternyata Masih oke Masih ada empat jari juga Dan Ya memang Karena dia atapnya rendah ya Dan boxy Dan tinggi gue yang memang Di atas orang rata-rata Indonesia ya Sombong Ya sombong dikit boleh Ini gue Nyanyarnya agak susah nih Di belakang ini Malah kesannya gak ada Headrest di belakang sini Bener-bener Dia kayak kursi pocong modal Desain pocong gini ya Sebenernya sama seperti kursi Dari bagian depan ya Betul Ini agak ini sih Jess Memang Dimensi yang kecil itu Bisa Ada hal yang dikorbankan Salah satunya ini Ya Di sini Ini tombolnya udah elektris ya Bukan kamu Belum power target juga Tapi gak apa-apa Ya dan ruang bagasinya Ketika baris kedua ditegakkan Ya seperti ini Ya Ini koper kabin aja Susah masuk kayaknya Kayaknya gak bisa Bahkan gak bisa deh Gak bisa ya Kayaknya pas tas laptop Tas laptop masih bisa yang tipis-tipis Iya Gym bag dipaksain juga Kalau mau dipaksain bisa aja Iya tapi kalau gym bagnya isinya barang-barang keras Mungkin gak bisa masuk sini ya Gak bisa bener Eh gitu Tapi tunggu dulu bang Gimana Tunggu ketika kita Sampai kita Ngelipat baris keduanya Ini konfigurasinya 50-50 ya Tidak menarik tuas di sini Berbeda sama Netafi Tadi kan Netafi 100% 100% ya Dia 50-50 Dan alhasil Kalau dilipat ya bang Baris keduanya Ini bisa menghasilkan Kapasitas bagasi Di 741 liter Lumayan Tapi ya harus Sacrifice Si baris kedua ini Sedangkan kan Kalau Netafi Gak perlu ya bang 355 itu gak perlu Udah cukup buat sehari-hari Yes Nah Tapi kayaknya masih kurang deh Jis Masih kurang kan Masih kurang Masih kurang Kita tutup dulu Gimana Lu notis gak di Wuling RV ini ada apa Loh Lu kan aku Ada rootbox Dari OtoRack Ini lumayan gede Bener OtoRack dari OtoProject Ini tipenya ini Ini yang cocok banget Sama Wuling RV Yang paling pas nih Menurut gue Ini yang tipe ini Tipe Adventure OtoRack Adventure Kapasitas bagasi Jadi dia bisa menambah Kapasitas bagasi Wuling RV ini Jadi tambah lagi 360 liter nih Kapasitasnya nih Pas banget nih Untuk jalan-jalan Mungkin ya Keluar kota yang deket-deket Kayak ke Bandung Bener Bawa barang banyak Bisa pakai Baju gitu ya Baju kotor atau apa Bisa masuk ke dalam sini 360 liter Untuk ukuran sendiri Dimensinya Dia panjangnya Di 142,5 cm Terus beruntuk Lebaran nih bang Lebaran di 83 cm Dan tingginya Itu di 32 cm Jadi masih oke Kalau di total-total nih Kalian khawatir Misalnya roofbox Takut gak bisa masuk basement Atau misalnya gate toll Biasanya gitu kan Ini kita udah ukur Jadi total tingginya Dengan sudah dipasangkan Dengan roofbox Dari OtoRack ini Dan juga Oh Ini ada crossbar nya juga bang Crossbar pro namanya nih Untuk menyangga si roofbox nya ini Total tingginya itu Bisa Cuman gak sampai 2 meter 1,9 meteran Masih aman berarti ya Masih aman banget Masih aman kalau lewat tol Lewat tol Beberapa basement ya Itu masih aman banget Tapi ini gimana aja pasangnya Ini ngelobangin atap nih Jangan-jangan Enggak Oh ya Enggak Plug and play berarti Plug and play Pasangnya simple banget Dan pasangnya nih Simple Cepet Lagi sama teknisi-teknisi ahlinya Oto Project Garage bang Oh Oto Project Garage Itu sekarang ada 3 cabang loh Dimana aja? Nah ada di Bintaro Ini bagi kalian Bas Bin Bas Bintaro Anak-anak Bintaro Kemudian juga ada di Cengkareng Dan yang terakhir bang Mereka baru buka di Bali Wow Buat orang-orang Bali ini Nah bisa Kalau Bisa pakai ini Bisa pakai ini Bisa aksesoris Khususnya untuk Wuling R.E.V ya Ini Oto Project Adventure ini Pas banget bang Tapi selain ini Sebenernya juga ada Lineup Oto Project lainnya loh Oh iya? Oh banyak banget Gak ada tour yang bisa Masuk juga ke Wuling R.E.V Tapi paling pas sih menurut gue sih Yang Adventure ini ya Oke Jadi Buat kalian nih Si Wuling R.E.V Yang punya Wuling R.E.V Atau misalkan mobil lain ya bang Langsung aja main-main ke Oto Project di Social Medianya Dan kalau mau langsung Main-main ke Oto Project Garage Betul Nah langsung fitmentnya Diukur disitu semua ya Pasti Dipasin banget Ini kan rapi kan pasangnya Oke Jess Mari karena gue udah nge-review solo Dari NetAV ini Jadi sekarang Kesempatan lo untuk Merasakan dari Impresi berkendara NetAV Wah mantap Thank you bang Nah first impression gue Ketika ngendarain si NetAV ini bang Yes Ini pertama tuh Dari handlingnya Kenapa tuh handlingnya? Handlingnya agak ada Sedikit lag gitu ya Delay gitu ya Delay Nah dia tuh bukan yang paling sharp gitu ya Yes Bener Yang gesit banget gitu Enggak Ya gue merasakan hal itu juga sih Tadi waktu nge-review ya Dia agak sedikit delay Bener Terus juga Yang gue notice adalah Kayaknya posisi nyetir lo agak kurang ideal ya Iya ya Oh iya Ini gak bisa diatur Gak bisa Tilt-tentoscopic 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 Seat arrangement-nya juga Dia belum bisa height adjuster Nah Masih recline sama Maju mundur aja Itu masih manual Tapi sepertinya dia bagus bang Udah leather seats ya Betul Udah leather seats Terus juga untuk center console Udah dilapis sama lapisan leather Oh iya enak nih Jadi kalau ingin Oh iya Ada center console Yang udah ada jahitan-jahitan aslinya Keren Kalau tenaganya gimana aja Oke Coba kita tes ya Oh ini bisa di Ada mode berkendara Oh iya Untuk mode berkendara Dia di-style dari Head unitnya Coba kita ganti ke Mode atletic Atletic Tapi lucunya Kalau kita ganti ke atletic Disitu bukan A loh Jadi S Bener Di instrument casernya Iya jadi S Tegas banget Oke Ini ada force ke belakang Dia ini sih Panci ya Tadi kan ya Iya 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 Panci Gereg Gigit Lumayan gigit sih ini Ini lebih jujit sih Pada Wuling RV Jujur Ya jelas lah Karena tenaganya kan Beda jauh Bener Oh iya Ngomongin soal kapasitas baterai Dan juga Kapasitas baterai Oh iya Oke Kalau Netavi ini Kapasitas baterainya ada di Angka 40,7 kWh Lebih besar daripada Wuling RV Dan untuk motor listrik Tenaganya ada di 95 PS Dan torsnya di 150 Nm Wow Jadi ya setara inilah Hatchback-hatchback Yang udah Lama di Indonesia lah Oke Yang Sony 1500cc F capacity Yeah Jadi gak heran kan Tarikannya begitu dipake di Mobil yang Dimensinya cukup compact Walaupun cukup compact Dia juga masih bisa Proper juga Dan Kalau vaissement Motor listriknya pun Bagus Jadi gak berisi Kedalem Dan kalau bisa kita tarik Kes tadi ya Itu kayak ada suara Supersonic Oh iya bener-bener, Wuling RV juga ada sih bang, nanti lu cobain ya Oke, tapi ini kenceng sih nih mobil Kita gak sabar sih, nanti kita adu dragnya sama Boleh, boleh, ayo Oke, let's go, kita lanjut ke Wuling RV Let's go Oke bang, tadi gue barusan aja nyobain Netta V Sekarang giliran lo untuk nyobain Wuling RV Long Range Gimana impresi berkendara ya bang? Yang pertama gue notice ya Jess ya, itu posisi berkendaranya Karena menurut gue ini lucu sih, karena biasanya kalau ngobrol-ngobrol kecil Itu kan posisi mengendaranya tuh dibikin rendah, dibikin agak sporty ya Kalau disini tuh dibikin commanding ala-ala SUV Jadi dia dibikin tinggi dan ini kelihatan semuanya Padahal nih mobil blind spotnya minim banget ya Karena memang dimensinya compact gitu Ya approach yang cukup unik sih dari Wuling sih Tapi walaupun dia commanding kayak gini Kalau misalnya kurang pas, kalian bisa Setirnya nih ada tilt steeringnya ya Walaupun memang teleskopiknya belum ada Benar, at least ada tilt steering ya Kalau itu kan udah fix Situ ada fix, kayak mobil commercial Tapi seat arrangementnya? Seat arrangement, posisi duduknya ini nyaman ya jujur ya Joknya juga ukurannya lumayan untuk Tinggi gue di 1,2 cm Ini masih rata-rata Cukup oke lah posisi Apa, apa Joknya ini Itu masih bisa menopang badan gue dengan dice Tapi kursinya kursi pocong bang? Kursi pocong Tapi gapapa? Semoga disupain sih Jangan dong Tapi at least dia juga udah di ini ya bang ya Lender seats, ada perforated ya, ada lubang-lubang Jadi bisa bikin nyetir jadi lebih nyaman Nah, spesifikasi baterai dari Woolink RFP Long Range ini Ya, ini yang varian Long Range Itu dia kapasitas baterainya di 26,7 kWh bang Oke, untuk tenaganya? Kita ngomong jarak temunya dulu Jarak temunya maksimumnya yang di krim sama Woolink itu bisa sampai 300 km Fully charge Kalau 100% bisa di 300 km Ya, ini yang Long Range Kalau yang Standard Range sama yang Light Ya, yang Light version itu di 200 km Oke Dan untuk tenaga motor listriknya sendiri Yes Ya, dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 40 Hp Oh, oke Dan torsinya di 110 Nm Oh, torsinya lumayan besar ya? Iya, mobil listrik banget Iya, iya kan? Iya, lumayan Bicara soal torsi sama ini, torsi sama tenaga ya, Jess Itu juga jadi catatan gue sih di RIV ini sih Karena, biasanya kan kalau mobil listrik itu terkenal tenaganya itu panci dan torsinya instan ya? Iya Di RIV ini enggak loh, malah menurut gue ini mirip-mirip sama mobil combustion Oh gitu ya? Iya, ini udah mode sport ya, Jess ya? Coba kita bejak Tuh Oh, iya Ini dia gak jambang Iya, gak jambang Tapi dulu Terus Ini dia yang mengisi Terus ya Aduh, drag race aja Ayo Ya, ini sekali lagi bukan CVT War Ternasaran aja sih Ternasaran aja Soalnya memang udah pasti Netafi menang sih ya Iya sih, adanya dua kalinya Benar, benar Ya, mah ya pengen tau aja perbedaan sejauh apa sih Oke Oke, sekarang kita mau adu drag race ya Antara Woolink RAC Long Range dengan Netafi Ya, memang di atas kertas gue pede sih Karena dia punya tenaga yang lebih besar Di motor listriknya di 95 PS dan torsinya 150 Nm Dan baterainya juga lebih besar Nah, sekarang kita langsung aja Rubah mode ke Athletic Mode Atau Sport Mode dari mobil ini Terus juga matikan AC Ya, semuanya kontrolnya disini ya Dan memang Mobil ini sudah dipasangkan dengan Roof Box Jadi pasti pengaruh ya Dari segi bobot Maupun juga Covision of Dahl nya Tapi gak apa-apa Setelah aja kita tes Kita masuk ke mode Sport So, langsung aja Si Go Pass udah disebelah dengan Netafi nya Nah, sekarang kita langsung siap-siap aja 3, 2, 1 Go! Oh, oke Good start, tapi Ya, langsung saja Netafi melesat Menjauhi kami Oke, ini cukup jauh ya jaraknya Oke, sudah 80 Ya, dan 100 Bedanya satu mobil lebih ternyata ya Ya, memang Tenaga yang di atas kertas itu gak boong ya 95 PS nya gak boong Dan tadi kita bisa lihat 0-50 nya tuh 5 detik Ya, tapi memang dari 50 ke atasnya tuh Dia cukup lambat ya Tapi gak apa-apa Ini akselerasi nya masih Cukup memadai di 13,1 detik Jadi Udah kapasitasnya banyak Terus juga Motor listriknya powerful Udah jelas lah Gue akan tetap pilih ini Oke, sampai juga kita ke poin yang kelima bang Yes, apa tuh Jess? Apalagi kalau bukan varian dan harganya Ini yang ditunggu-tunggu sama CVT Oh, pastinya dong Kita mulai dulu dari sepuhnya dulu dong Oke Ini variannya, gue denger ada tiga nih Ada tiga, Woolink RAV yang ditawarkan Indonesia saat ini Ada tiga varian Yang pertama itu light Yang baru saja diluncurkan di ajang Gias 2023 kemarin Kemudian standard range Dan long range seperti yang ada di sebelah kami ini Oke Nah, masing-masing dibanderol Mulai dari harga 206 juta rupiah Kemudian 243 juta rupiah Dan untuk yang long range Ini di 299,5 juta rupiah saja Ya, cukup menarik sih Jess Jadi nggak sampai 300 jutaan Karena memang ketolong sama Dan itu harganya belum ini ya? Belum sama pengurangan PPN 10% ya? Oh iya dong Sekarang PPN-nya tinggal 1% aja Ya, nanti bisa dihubungilah sales-nya ya Untuk promo terbaik Betul Belinya lewat CVT Indonesia dong Pastinya Nah, oke review sudah Neta, varian, dan harganya Nah, untuk Neta V sendiri Harganya di 379 juta rupiah Jadi masih di bawah 400 juta Tapi sudah mendapatkan sebuah proper EV Iya, 4 pintu ya bang 4 pintu, kapasitas bagasinya juga di atas 300 liter Terus juga bisa mengangkut 5 penumpang 5 penumpang ya Dan juga tadi kapasitas baterainya, jarak tempuhnya Betul Si Neta V ini lebih jauh ya bang Yes Sebagai decision making kalian gitu ya Betul Kalian lebih cocok yang mana nih dari 5 poin tadi Nah, apakah Neta ini bisa lebih memenuhi preferensi kalian Atau REC ini bisa Iya Jadi, again Pilihannya, choices-nya Ada di tangan kalian Balik lagi ke tangan kalian ya Thank you for watching Like video ini Subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia Dan nyalakan lonceng notifikasi Main-main juga ke Instagram kami di At CVT.Indonesia Di situ banyak story kalau kita lagi syuting seperti ini Dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air Oke, dan Kalau misalkan mau baca berita Ya seputar dunia otomotif Gak cuma di IG kita aja Tapi kalian juga bisa membacanya Melalui website kami di CVT.Indonesia.co.id Di situ sudah sering up berita-berita otomotif ya Daily kita update daily basis Terakual dan terpercaya pastinya ya Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Dan apabila kalian tertarik untuk meminang salah satu dari mobil listrik gemoy ini ya Atau kedua-duanya juga boleh Keduanya juga boleh gitu ya Kalian punya budget 800 juta gitu Beli dua-duanya deh Mas gitu ya boleh Boleh banget Tapi yang jelas belinya melalui CVT.Indonesia.co.id Dan pastinya kalian bisa mendapatkan Penawaran yang terbaik Pastinya Oke, sekian aja Review kali Oke, sekian aja dari kami CVT Choice kali ini Gue Jasa Andrika Syarif pamit Gue Gopas Tobin pamit Thank you for watching Stay tuned Bye Sub indo by broth3rmax